salam jumpa kembali dalam mata kuliah pengetahuan pembimbing perjanjian baru dan hari ini kita akan belajar tentang kitab-kitab Injil dan tentang kehidupan Tuhan Yesus dan dalam pelajaran ini kita masuk dalam pertemuan yang keempat kita akan mencoba hari ini berdiskusi tentang kitab-kitab Injil dan kehidupan Tuhan Yesus jadi tema ini akan kita bahas yang pertama nanti kita akan bahas tentang kitab-kitab Injil nah kita akan mulai asal usul dari kitab Injil asal usul dari kitab Injil itu kita akan mulai dari definisi apakah kata Injil Injil kalau dalam bahasa Yunani artinya Evangelion Evangelion itu dalam bahasa Yunani Evangelion artinya apa? kabar baik jadi kabar baik itu ialah Evangelion atau sering disebut orang dengan Evangelium kalau ada tulisan di Almanak atau susukara itu disebut F singkatan dari Evangelion kabar baik jadi kabar baik tentang Yesus Kristus telah ditulis oleh keempat penulis Injil yaitu Matthius, Marcus, Lucas dan Johannes dan mereka juga mengakui Yesus lah Tuhan jadi penulis itu mengakui Yesus lah Tuhan anak Allah dan Mesias yang dijanjikan dalam perjanjian lama yang telah mengubah hidup mereka menjadi ciptaan baru ini definisi jadi Injil berasal dari kata Yunani Evangelion atau Evangelion yang artinya kabar baik nah kabar baik tentang apa? tentang Yesus Kristus yang ditulis oleh empat peninjil Matthius, Marcus, Lucas, Johannes dan empat penulis ini mengakui bahwa Yesus lah Tuhan maksudnya dalam buku tulisan mereka itu mereka mengakui Yesus lah Tuhan anak Allah Mesias yang dijanjikan dalam perjanjian lama dan mereka telah merasakan Yesus mengubah hidup mereka menjadi ciptaan baru itu definisi yang pertama tentang pengertian Injil kemudian isi kitab-kitab Injil apa yang akan kita bahas dalam isi kitab-kitab Injil ini nah isi kitab-kitab Injil dapat disimpulkan bahwa nanti setelah kita baca semua Injil itu keempat Injil itu dapat kita disimpulkan bahwa kitab-kitab Injil bukanlah kitab yang ditulis Tuhan Yesus jadi bukan ditulis oleh Tuhan Yesus jadi jangan nanti kita berpikir bahwa empat Injil itu langsung ditulis Yesus bukan tetapi yang ditulis oleh murid dan penikutnya penikut Yesus jadi empat Injil itu ditulis oleh murid dan penikut Yesus itu yang pertama isi dari kitab-kitab Injil itu yang kedua kitab-kitab Injil itu bukanlah kitab yang berisikan biografi yang lengkap tentang Tuhan Yesus jadi bukan berisi biografi yang lengkap tentang Tuhan Yesus tetapi Injil itu merupakan kisah selektif kisah selektif jadi banyak kisah-kisah Yesus tapi tidak semua kisah itu dimasukkan ke dalam kitab Injil tapi yang selektif dimasukkan ke dalam kitab Injil jadi kitab itu menuliskan kisah selektif tentang kehidupan dan pengajaran Yesus Kristus selama kira-kira tiga tahun jadi tidak semua ditulis mulai dari anak kecil sampai 33 tahun detail tidak jadi hanya kisah selektif yang ketiga isi kitab Injil itu berhubungan erat ini berhubungan erat dengan teologi yang dari teologi sang penulis jadi keempat kitab Injil itu sangat berhubungan erat dengan teologi sang penulis teologi Markus teologi Matthews teologi Lukas dan teologi Johannes jadi berkaitan erat dengan teologi sang penulis Injil itu lalu yang keempat isi kitab kitab Injil itu sesuai dengan tujuan masing-masing penulisnya sesuai dengan tujuan masing-masing penulisnya karena setiap penulis berbeda-beda tujuannya Matthews menulis untuk orang Yahudi Lukas menulis untuk orang non-Yahudi Markus itu menulis untuk orang Romawi Johannes itu untuk menulis untuk kaum intelektual untuk dunia orang Hellenis jadi berbeda-beda itu bagian yang pertama asal-usul Injil lalu kita bicara ditantang definisi lalu kita bicara isi dari kitab-kitab Injil nah bagian yang kedua ialah Injil-Injil Sinoptik Injil-Injil Sinoptik apa itu Injil Sinoptik Sinoptik berarti melihat dari satu sudut pandang yang sama jadi sinoptik artinya melihat dari sudut pandang yang sama jadi ada empat orang yang melihat sudut pandang yang sama tentang kisah-kisah selektif kehidupan Yesus jadi dalam hal ini kitab Injil yang dimaksud adalah Matius Markus dan Lukas nah dalam kesaksian mereka ini nanti tentu akan ada perbedaan-perbedaan namanya manusia tidak semua melaporkan dengan baik nah itu yang kita lihat nah dalam Injil Sinoptik ini tentu ada masalah masalah dalam Injil Sinoptik masalah-masalah itu apa nanti kita akan bahas apa masalah dalam Injil Sinoptik yang pertama yang akan kita bahas yalah siapa yang duluan ditulis apakah Matius apakah Markus apakah Lukas apakah Yohanes ini kan ini masalah dalam Injil Sinoptik siapa yang meniru siapa yang ditiru siapa yang lebih asli dan siapa yang lebih kemudian nah itu tidak apa-apa kita akan bahas satu-satu teori pertama mengatakan bahwa Injil Matius ditulis lebih dahulu nah artinya Matius itu menulis lebih dahulu dari Markus Lukas dan Yohanes nah Agustinus pada awet keempat berpendapat bahwa Matius menulis lebih dahulu ini tokoh awistimus tokoh Bapak gereja ini dia mengatakan dan percaya bahwa Matius lebih dahulu menulis lalu Markus membuat ringkasannya jadi Matius panjang kenduk lawan pasal lalu Markus membuat ringkasannya 16 pasal dan Lukas menulis berdasarkan Matius dan Markus jadi Matius dan Markus lalu Lukas panjang lagi membuat tulisannya pasal tetapi pandangan ini tidak begitu relevan karena Markus tidak menulis inti pemberitaan dengan proporsional yang baik ternyata kalau dikatakan dia ringkasan dari Matius Markus itu tidak sesuai dengan ringkasan Matius tidak proporsional lalu bahasa yang dipakai Markus memiliki kualitas lebih rendah daripada Matius Artinya biasanya kan kualitas tulisan itu akan lebih baik pada tulisan-tulisan berikutnya tulisan pertama itu kan kualitasnya akan lebih rendah dibanding kualitas tulisan berikutnya karena sudah ada revisi-revisi kan pasti revisi yang lebih baik itu jadi tidak pas pendapat ini yang pertama ini kurang begitu pas nah teori yang kedua atau pendapat yang kedua yalah Injil Markus ditulis lebih dahulu nah jadi tadi Matius ini Markus nah lebih banyak ahli kritik sasta Alkitab yang menerima pendapat bahwa Markus telah ditulis lebih dahulu dan menjadi sumber bagi Matius dan Doraus nah ini pendapat para ahli lebih condong bahwa Markus lebih dulu daripada Matius dan Markus nah hal ini mereka buktikan dari pemakaian kata-kata nah pemakaian kata-kata yang ada dalam baik Markus maupun Lukas apa itu setengah kosa kata yang dipakai Markus terdapat dalam kitab Matius dan Lukas di setengah di setengah kata-kata yang terdapat dalam kitab Markus itu ada di Matius dan ada juga di Lukas tetapi ada bagian yang sama yang hanya ada pada Matius dan Lukas tapi tidak ada pada Markus nah itu itu yang pertama dari pemakaian kata-katanya sehingga Markus yang lebih dulu kira-kira begitu yang kedua urutan Matius Markus dan Lukas memakai urutan peristiwa dan garis besar yang sama dalam penyusunan tulisannya jadi urutannya itu ternyata sama hampir samalah persis itu membuktikan bahwa Markus lebih dulu kemudian ini soal isi soal isi ini soal isi 606 ayat dari 661 ayat kitab Markus ada dalam Matius jadi ada 600 ayat dikutip Matius dari Markus Matius itu kan 1060 ayat dari 1060 ayat itu 606 ayat dikutip oleh Matius dari Markus nah sebaliknya 350 ayat dikutip oleh Lukas dari kitab Markus 350 ayat dikutip oleh Lukas dari kitab Markus kitab Lukas itu terdiri dari 1150 ayat jadi dari 1150 ayat itu 350 ayat diambil dari Markus nah itu kemudian gaya bahasa Markus memakai bahasa himan yang lebih rendah kontasnya daripada Matius pendukas seperti yang saya katakan tadi tentu akan lebih berkualitas dalam edisi-edisi berikutnya lalu kitab Markus juga sering memakai bahasa aram itu berarti dia lebih tua nah itu tadi teori yang kedua jadi Markus lah yang lebih dulu nah teori yang ketiga yalah teori lain beberapa ahli kritik sastral kita menawarkan teori lain yaitu membedakan sumber-sumber Injil Sinoptik menjadi empat sumber jadi kita melihat nanti mana yang lebih dulu jadi ada empat sumber dalam penulisan Injil Sinoptik sumber pertama itu Markus ditulis tahun sekitar tahun 60 Masehi ditulis di Roma ya di Roma yang kemudian sumber ku atau kuele kuele artinya sumber ini ditemukan di Antioquia tahun lebih kurang 50 Masehi sumber kue sumber kue ini berisikan kumpulan ajaran Yesus sumber yang tidak digunakan oleh Markus tapi digunakan oleh Matthew jadi sumber kue ini kue ini tidak digunakan oleh Markus tapi digunakan oleh Matthew dan Lukas kemudian sumber yang ketiga yalah M sumber M ini yalah sumber yang ditulis oleh Matthew di Yerusalem tahun 65 lebih kurang sebelum Masehi yang berisikan hanya yang digunakan oleh Matthew tetapi tidak digunakan oleh Markus maupun Lukas nah kemudian resepsur yang berkempat yalah sumber L atau sumber Lukas ditulis di Kaisaria tahun 60 yang berisikan hanya digunakan oleh Lukas dan tidak digunakan oleh Markus maupun Matthew nah jadi menurut Reves disimpulkannya bahwa Matthew menggunakan bahan dari Markus dan Quelle dan M jadi Matthew itu menggunakan tiga teori sumbernya sumber penyulisan Matthew itu ada tiga yang pertama sumber Markus yang kedua sumber Quelle dan yang ketiga sumber Matthew artinya sumber dirinya sendiri itu sebabnya 47% dia mengutip dari Markus 25% berasal dari sumber Q dan 30% berasal dari dirinya sendiri dari Matthew nah berbeda dengan Lukas Lukas bahannya dari Markus kemudian Quelle dan kemudian Lukas dia tiga juga dia tiga juga dia ambil dari kitab Markus kitab Quelle dan kitab Lukas dari 1150 ayat Lukas mengambil dari sumber Markus itu sebanyak 28% dan dari kitab Quelle 21% dan 50% lainnya berasal dari dirinya sendiri itulah kitab Lukas sumbernya dari Markus Q dan Lukas sendiri nah kemudian kalau kita lihat perbandingan pelayanan Tuhan Yesus dalam empat injik itu maka kita lihat nanti inkarnasi itu hanya ada ditulis atau ditemukan di kitab Yohannes kelahiran dan masa kecil Yesus itu ditulis dalam kitab Matthews dan kitab Lukas Yohannes Pembaptis diberitakan di semua kitab Pembaptis dan Yesus diberitakan dalam Matthews Markus Lukas di Yohannes tidak misalnya pencobaan Yesus diberitakan di kitab Matthews Markus Lukas dan Matthews Markus Lukas dan mujizat pertama itu hanya di Yohannes pelayanannya pelayanan Yesus yang di Judea juga itu hanya di Yohannes kunjungan ke Samaria juga hanya di Yohannes pelayanannya di Galilea itu dicatat semua Injin dan kunjungannya ke Yerusalem itu hanya di Yohannes dan pelayanannya di Perea dan Judea itu semua kitab peristiwa minggu terakhir di semua kitab sesudah kewakitan di semua kitab inilah perbandingan pelayanan Tuhan Yesus dicatat oleh keempat Injin jadi ada terkadang di Matthews ada di Lukas tetapi tidak ada di Johannes ada di Markus tetapi tidak ada di Matthews dan Lukas dan sebagainya seperti itu dari perbandingan ini terlihat memang bahwa Markus lah sebagai sumber utama dari mereka jadi teori itu yang mengatakan tadi bahwa teori lain ini lebih diterima oleh para ahli karena apa karena ternyata ada dua sumber yang ditulis tadi yaitu sumber N sumber Markus dan sumber Q nah Markus tidak menggunakan Q tapi Matthews menggunakan sumber dari Markus dan sumber dari Q Lukas juga begitu dia menggunakan sumber Markus dan sumber Q dan dari diri mereka sendiri gitu ya baik kita akan masuk pembahasan tentang kehidupan Tuhan Yesus jadi kita akan membahas tentang kehidupan Tuhan Yesus Nah Nah dari keterangan yang didapatkan dari kitab-kitab Injil tadi maka seorang sejarawan Yahudi Yosefus menulis cerita tradisi-tradisi yang beredar pada kehidupan Yesus Nah yang pertama kita akan melihat tentang silsilah Tuhan Yesus silsilah Tuhan Yesus itu dicatat hanya di Injil Matius dan Lukas nanti tapi berbeda nanti cara pengungkapan mereka tentang silsilah ini Nah Injil Matius dari pasal 1 Yosefus yang berikan urutan kronologis silsilah Tuhan Yesus Kristus dan jelas secara biologis Tuhan Yesus adalah keuturan rata daun itu seperti yang dibuatkan oleh Yesaya dan Yeremia kemudian tentang tahun kelahiran Tuhan Yesus Tahun kelahiran tentang Tuhan Yesus ini memang ada beberapa data kalau data dari Matius 2 ayat 1 itu sekitar kelahiran itu sekitar tahun 4 sebelum mesehi yaitu karena Herodes Agung mati pada tahun 4 sebelum mesehi maka dapat dipastikan bahwa Yesus lahir sebelum 4 mesehi kalau dia masih hidup Herodes masih hidup berarti Yesus belum lahir nah itu tetapi karena Herodes sudah mati maka Yesus lahir maka dia sebelum mesehi 4 maksudnya tahun 4 sebelum mesehi itu data Matius 2 ayat 1 coba kita baca dulu Matius 2 ayat 1 Matius 2 ayat 1 dikatakan sesudah Yesus dilahirkan di Beklehem Tanah Judea pada zaman Raja Herodes datanglah orang-orang majus dari timur jadi sesudah Yesus dilahirkan itu pada zaman Raja Herodes jadi Herodes itu mati tahun 4 sebelum mesehi berarti sebelum 4 tahun mesehi itu Yesus lahir karena kalau Herodes mati lewat tahun 4 mesehi berarti Yesus lahir lewat tahun 4 mesehi jadi karena Herodes mati tahun 4 mesehi berarti sebelum kematian Herodes itulah Yesus lahir itu menurut data Matius 2 1 nah dalam data Lukas membenarkan bahwa memang pernah ada sensus yang diselenggarakan pada permulaan tarikh mesehi dan ketika itu dilaksanakan ada seorang yang bernama Kirinius yang dikirim ke Syria dan Julia untuk tugas itu nah kalau itu benar menurut Yosefus tadi sejarawan Yahudi itu maka kira-kira Yesus itu diperkirakan tahun 6 sampai 7 masih jadi lebih cepat lebih lama lagi lebih cepat maksudnya dia tahun 6 7 masih itu Lukas 2 ayat 1 dan 2 dalam Lukas 3 ayat 1 Tiberius menjadi penguasa Kaisar Romawi pada tahun 14 mesehi tahun ke-15 dan tahun ke-12 mesehi tetapi menurut data diketahui bahwa Tiberius sudah memegang kekuasaan 3 tahun sebelumnya sehingga bisa disimpulkan tahun 25 sampai tahun 26 Tuhan Yesus berumur 30 tahun jadi ke-12 jadi ke-12 ke-12 diperkirakan tahun 5 sampai 4 sebelum mesehi tahun 5 sampai 4 sebelum mesehi yaitu sebelum Herodes ini ini data tentang ke-12 menurut Al-Fatah sekarang mengapa tanggal 25 karena itu diambil alih dari peristiwa perayaan paganisme karena Kaisar waktu itu sudah menjadikan negara Kristen agama negara maka dijadikanlah perayaan 25 Desember sebagai akhir-akhiran Yesus itu hanya untuk membuat perayaan tentang ke-13 kalau soal pasti tanggal ke-13 Yesus menurut kita artitab itu tadi sudah disampaikan nah kemudian masa muda Yesus masa muda Yesus itu tentu tidak semua seperti saya katakan tadi tertulis dalam kitab Injil tetapi dapat dilihat menurut catatan-catatan Injil itu bahwa Yesus merupakan keluarga yang mengikuti tradisi Yahudi jadi keluarga Tuhan Yesus itu mengikuti tradisi Yahudi buktinya Yesus di sunat pada hari ke-8 lalu ia dibawa kebaik suci untuk mengesahkan sunatnya jadi sunat itu disahkan juga ia juga ditebus dengan membayar persembahan sebanyak lima sikal atau sepasang burung tikukuh dan dua anak burung merpati dan untuk pentahirannya Maria memberikan kurban untuk orang miskin jadi secara tradisi Yahudi keluarga Yesus itu tahat pada adat istiadat atau tradisi itu yang pertama masa muda Yesus yang kedua ancaman kekejaman kerajaan Raja Herodes Agung yang ketakutan karena berita bahwa Yesus lahir Raja orang Jehud lahir maka mereka menyungsi ke Mesir jadi keluarga Yesus membawa Yesus menyungsi ke Mesir lalu setelah Herodes mati yaitu tahun 4 sebelum masyai tadi maka mereka kembali ke Yerusalem tetapi karena waktu itu masih Herodes Erkelius Erkelius itu masih juga memerintah dengan kejam mata mereka menetaplah di Nasaret Yesus tinggal menetap di Nasaret itu yang kedua yang ketiga Yusuf adalah seorang tukang kayu jadi ini masa muda Yesus dia berprofesi bersama ayahnya tukang kayu jadi mereka tinggal di Nasaret untuk menjadi tuang kayu carpenter nah walau Yesus tidak berada berasal dari keluarga kaya tetapi ia mempunyai pendidikan yang cukup baik ini yang menarik dari keadaan yang sederhana tetapi Yesus tahu tulisan-tulisan naskah-naskah kuno sehingga ketika dia diuji Iblis dia berkata sebab ada tertulis itu berarti Yesus educated dia cukup baik soal pendidikan dia masuk baik senes dan dia masuk baik apa namanya sekolah sekolah jahudi waktu itu sehingga dia bisa mengetahui banyak kemudian karena ia dia besarkan di Galilea tinggal banyak tinggal orang-orang yang bukan jahudi Yesus kemungkinan besar berbicara dalam tiga bahasa bahasa Aram kemudian bahasa Yunani dan bahasa Ibrani jadi Yesus itu pasti dalam tiga bahasa bahasa Aram bahasa Yunani dan bahasa Ibrani kemudian satu-satunya data tentang masa muda Yesus akan ditemukan dalam kitab Lukas 2 ayat 40-50 itu pada waktu Yesus berusia 12 tahun baru dia menunjungi baik suci dan disitu dia mengajar bahasa Ahli Taulah itulah masa Yesus sekarang Tuhan Yesus dibaptis pada umur 30 tahun Yesus datang kepada Yohanes untuk dibaptis Yohanes pertama menolak karena baptisan Yohanes adalah baptisan untuk pertobatan dosa namun Yesus mau merendahkan diri untuk sama seperti manusia berdosa meskipun ia tidak berdosa dan mau memikul dosa umat manusia karena itulah yang dihendaki oleh Bapak nah kalau diwandingkan dengan Markus 11 ayat 38 maka baptisan Yesus itu juga merupakan permulaan jalan sana yang dilaluinya nah kata-kata siruan Bapak pada waktu pembaptisan itu merupakan pendobrakan terhadap konsep katologi Yudaismi tentang Mesias setelah peristiwa pembaptisan itu maka Yesus mulailah memasuki pencobaan dan kemudian memasuki masa-masa pelayanannya nah sekarang kita membahas masa pelayanan Tuhan Yesus tadi yang pertama kita sudah bahas soal kehidupan Tuhan Yesus mengenai sin silah tentang kelahiran lalu kemudian masa mudanya sekarang dan kemudian dibaptis sekarang kita bahas soal masa pelayanannya dimana Yesus pertama mulai pelayanannya pelayanannya dimulai di Judea disinilah pelayanan Yesus pertama dia melakukan pelayanan itu di Judea nah hanya Injil Yohanes yang memberikan kesaksian tentang pelayanan Tuhan Yesus yang pertama-tama di Judea ini itu soal pembaptisan khususnya dengan Yohanes pembaptis maksudnya nah kemudian Yesus pergi dari Judea dia pergi ke Kana daerah Galilea dan disana dia membuat injijik pertama dari sana kemudian pergi ke Kapernaum di Jerusalem dan Jerusalem untuk perayaan pasca lalu disitulah dia menunjukkan kewimbawaannya membersihkan Bia Suci nah kemudian menurut laporan di pelayanan Judea ini nah terlihatlah juga Yesus bercakap dengan Nicodemus dan juga dan juga Yesus melihat prihatin terhadap pementeraan Johannes Pembaktis nah itulah pelayanan Yesus di Judea yang berikut pelayanan Yesus dimana lagi di Galilea nah Kapernaum sering disebut sebagai markas pelayanannya pada di Galilea jadi Kapernaum itu menjadi pusatnya pelayanan Yesus atau tempat pelayanan Yesus di Galilea selain mengajar di sinagoge pada setiap sahabat Tuhan Yesus sering dijumpai membuat mujizat menyembuhkan orang sakit sehingga membuatnya populer nah akibatnya terjainlah sikap permusuhan oleh Farisi dan Adi Taurat Tuhan Yesus nah kemudian pemilihan murid Yesus itu terjadi di Galilea pemilihan murid Yesus itu terjadi di Galilea maka dengan pemilihan itu semakin meluaslah pengikut Yesus nah kemudian pada akhir pelayanan Yesus di Galilea Yesus mulai banyak mengkonsentrasikan diri pada pembinaan kepada 12 murid-muridnya nah itu masa-masa di Galilea itu Yesus pakai untuk membina para muridnya kemudian pelayanan Yesus di daerah Perea di daerah Perea itu Tuhan Yesus mengutus 70 orang ke seluruh kota-kota Israel untuk memberitakan kerajaan Allah jadi ada 70 orang diutus Yesus untuk memberitakan kerajaan Allah kepada kota-kota di seluruh Israel tetapi juga Yesus tetap menajar dan membuat bujijat dan Yesus melihat mulai waktunya untuk mengalami kesengsaraan itulah di daerah Perea kemudian masuk minggu terakhir dan kematian Yesus jadi peristiwa kematiannya didahului dengan peristiwa-peristiwa pengurapan dengan minyak nerwastu oleh Maria dan disambut oleh sorak-sorak hoshana kemudian perjemuan malam kemudian mencuci kaki itulah persiapan minggu-minggu terakhir Yesus mengalami kesengsaraan dan pada akhirnya dia disalib sebelumnya dia dikhianati oleh Judas dengan 30 keping perang baru terakhir penelitian di dunia ialah dengan kebangkitan Yesus setelah Yesus mati lalu Yesus bangkit menunjukkan bahwa Yesus telah mengalahkan kuasa kematian itulah kisah peren Yesus secara ringkas nah sekarang kita masuk pada gelar-gelar yang diterima oleh Yesus selama dia melayani di dunia ini apa itu gelar yang pertama ialah sering dikatakan Yesus adalah anak manusia nah gelar ini memberikan konsep baru yang tidak sama dengan konsep misianis Yudais lalu yang kedua ialah konsep gelar misias gelar anak kemudian gelar Tuhan jadi gelar anak Allah ya jadi inilah gelar Tuhan Yesus yang pertama anak manusia kemudian gelar misias gelar anak Allah gelar Tuhan nah kemudian kita akan melihat lagi jabatan-jabatan apa yang diberikan kepada Yesus selama dia di dunia yang pertama yang pertama dia disebut Nabi yang kedua juga dia disebut Imam dan yang ketiga dia disebut sebagai Raja inilah yang kita lihat jabatan-jabatan Yesus selama dia berada di dunia dia sebagai Nabi sebagai Imam sebagai Raja dan gelar yang diberikan kepadanya ialah sebagai anak manusia sebagai Mesias sebagai anak Allah dan sebagai Tuhan nah demikianlah pembahasan kita untuk siang hari ini kita telah membahas kitab-kitab Injil dan kehidupan Tuhan Yesus semoga ini memperkaya saudara untuk membimbing saudara mengerti memahami perjanjian baru ini masih pengantar dan nanti kalau ada diskusi catatan-catatan yang perlu ditanya tuliskan dalam chat WA Group dan saya akan membahas dan menjawab semua pertanyaan segala selamat belajar semangat terus tetap jaga kesehatan salam buat keluarga Horas Horas Horas